Intro Oke guys kembali lagi di channel Deco Racing Store Kali ini sesuai dengan judul Ada yang spesial Tentang keruk as Peace Air Road Race Mau ingin tahu seperti apa akan lanjutannya Mari kita tanyakan langsung kepada Bang Marso Halo guys kembali lagi di Deco Racing Store Ini guys Kita mau Eh kita ada orderan baru Sudah dua kertas Dari mana ini kita Kita cek dulu Ada tulisannya ini Sudah dituliskan sama admin Admin Deco Racing Ini dari Sulawesi Oh kelihatan ya Ini Sulawesi Ini sudah ada catatannya nih Road Race Ya Yang satunya lagi Kertas apa itu Ada dua macam kertas Ini kertas apa Oh iya saya lupa ini Kertas Peace Air Full Clued Kalau dari mana itu Full Clued Full Clued Kalau Full Clued itu Sebelah Kanannya itu Belakangan ini ya Pendek Full Clued Ciri-Cir-Ciranya Full Clued Seperti itu Belakangan ini pendek Di bagian koplinya Ya Ada Yang satunya lagi Dari Kalimantan Timur Berarti disana lagi rame ya Pak Mungkin Untuk Road Race Disini lagi rame lockdown Disini lagi rame lockdown Ini untuk Road Race guys Kita kelarungan ya Sama-sama buat Road Race itu apa? Iya Sama-sama buat Road Race Pak Bedanya apa Untuk Road Race Kita tanyakan Pada Masternya Atau Guru Pak Guru Tanyakan pada Pak Bawor Pak Bawor Selamat pagi Meskipun dia tidak bisa bicara Tetap ada sesuatu Yang kalian tidak punya Jadi Belajarlah menghargai Meskipun Isinya cuma kurang Tidak ada kelebihan Saat dia nanti punya satu Kelebihan Saya jamin kalian Tidak akan mampu Untuk menyainginya Oke Krak As Full Clued Orderan dari Sulawesi Dan dari Kalimantan Timur Saya hanya bisa bicara Sampai situ Sulawesinya sampai dimana Alamatnya dimana Saya tidak bisa Bicarakan Karena ini kode etik Konsumen Saya tidak bisa Kasih tahu Jelas Saya hanya bilang Dari situ saja Buat main Road Trash Seperti apa Krekas Full Clued Untuk Road Trash Nah ini Karena Pak Ada yang kirim Untuk Road Trash Krekas Sporty Asnya panjang Ada yang kirim Krekas Full Clued Asnya pendek Keuntungannya Kalau kamu pakai Krekas panjang Kamu bisa setting Balancer sesuai keinginanmu Mau bobot teringan Sampai bobot terberat Bisa Kalau di Full Clued Susah Maksimal mungkin Hanya sampai 500 gram Itu Susah banget Bahannya Gak tahu Mungkin Batu meteorit Mungkin ya Yang berat sekali Bendanya kecil Tapi berat Kalian tahu lah ya Balancer VCR Sport Full Clued Itu dimensinya Terbatas Kecil Hanya sebagai Pengganti gigi Pompa Oli Tapi kalau untuk Disporty Bebas Karena dia panjang Jadi balancer Bisa di depan Rumah Koplin Kalau yang sporty Oke Krekas Kursus Vestiver Dampang Krekas Full Clued Unggul Dimana Enteng Ngek 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 Lebih enteng Daripada Krekas Sporting Karena Asnya panjang Kalian tahu Kenapa Krekas Karena ini Berhubungan Dengan Torsi Torsi Itu berat Bukan Dikali Panjang Langan Karena Asphalt Lengannya Pendek Pasti Lebih Ringan Untuk Berputar Terus Apakah Krekas Akan Tergantung Dari Panjang Lintasan Bentuk Lintasan Banyak Tikungan Patah Atau Banyak Jember Apakah Jenaranya Chris Dawa Dawa Rolling Speed Iya Sangat Berpengaruh Biasanya Untuk Kalau Yang benar Biasanya Untuk Trek Pasar Saya Gol Sirkuit Datakan Dalam Kota Juara Baru Bisa Nyerusuk Nyerusuk Kayak Dondondom Untuk Sporting Sirkuit Gede Sekelas Bukit Besar Atau Mungkin Sekelas Sing Di Luar Luar Sana Papua Kalimantan Mungkin Ada Sirkuit Gede Gede Krekas Sporting Tetap Saya Jamin Lebih Wow Tapi Kenapa Ada Ada Juga Yang Pesan Sporting Kerkas Pesannya Kerkas Full Tapi Moturnya Juara Ada Karena Itu Kembali Lagi Pemilihan Kerkas Secara Teori Memang Kalian Akan Memperhitungkan Panjang Trek Dan Bentuk Lintasan Tapi Tetap Kembali Kepada Selera Mekanik Mungkin Mekanik Punya Sesuatu Yang Setelah Dihitung Dirumus Dimistik Apa Di Apakna Ketemunya Harus Pakai Kertas Full Clute Oke Kita Lihat Di Situ Memperagakan Bagaimana Full Clute Bagaimana Sporty Sebelum Diberi Putaran Kita Sama-sama Ini Punya Dua Ini Yang Seporty Ini Ya Asnya Sama-sama Panjang Kalian Lihat Video Yang Kemarin Mungkin Saya Ada Bandingkan Disitu Antara Kertas Sigma Yang As Magnet Yang Pendek Untuk Sekelas Force One Fish Dan Fish Air Baik Sporty Mount Full Clute Berbeda Di bagian As Cobling Full Clute Pasti Asnya Pendek Sporty Fish Air Anu Seperti Fish Dan Force One Pasti Asnya Panjang Karena Dia Ada Mangkok Ganda Kalau Ini Kan Enggak Cobling Wish Full Kalau Yang Fish Air Yang Yang Seperti Cobling Cobling Panci Nah Saya Akan Bandingkan Sebelum Ini Diputar Antara Sporty Dengan Sporty Dengan Full Clute Itu Mulainya Dia Ada Di Jam Berapa Sebelum Diputar Nih Kamu Yang Mana Ini Segelnya Oke Sampelin Disitu Kamu Lihat Dari Sisi Cobling Seperti Konsensus Kita Dari Pertama Melihat Keras Titik Satunya Itu Mulai Dari Sisi Cobling Oke Disitu Ya Sudah Kamu Lihat Dari Samping Sana Saya Kasih Tahu Jam Ini Disini Jam Berapa Dia Jam Setengah Lima Tengah 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 Kamu Samping Yang Sporting Ini Ujah 4 Lebih berat ya Kita lihat dari tebelnya Sekarang gini Untuk seperti dan full globe Untuk bagian as magnet itu sama Kodenya yaitu 3XA Tapi bagian sini kodenya beda Yang ini 4WH Yang ini 2CG Ada perbedaan tebal enggak? Ada Coba kamu Kamu lihat sama yang lain juga Kamu ambil sigmat ini tebelnya Ada perbedaan atau enggak? Kenapa di bahasan yang kemarin Antara berkat sigmat itu punya Yang spesial Dibilang Lebih padat 19,47 Sama Sama Ya Enggak jauh beda Tuh Kenapa yang ini Sama ya Daunnya antara yang ini dengan yang ini Tebalnya sama Yang kanan kiri juga sama nih 19,39 Lebih tebal sedikit Lebih tipis sedikit Oh yang sini tanya-tanya lebih tebal sedikit Angkanya ketonora Koy awal Tepun 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 19 Nah Ini kuih lho Sini-sini lembu kamera-meni guys Nah Terus bedanya di mana Saat ini nanti dibuka Oleh kalian Ya pada saat mau ganti setang dibuka Berarti kan baik-baik Sebenarnya di dalamnya itu berbeda bentuknya Sedikit Sedikit sekali hampir gak kelihatan Makanya kalau kalian pasang penambal Pemadat kompresi itu ya Enggak bisa presisi banget Karena malnya yang disana yang dipakai Itu kerkas apa Dipasang ke kerkasmu yang kerkas apa Kadang-kadang jadi gak Presisi banget Tapi kalau di decorizing Pasang kan selalu dicor Jadi mau kerkasmu apa Pasti pas Tidak ada sobekannya Antara Batas antara penambal Dengan Dengan kerkasnya Tidak ada Soekan Oke Seperti apa kerkas Kerkas full clout Sebelum dirubah Kamu masuk Suruh cerita situ Nih Oke guys Kita coba Dulu Kerkasnya apa Itu kerkas apa Ini yang Yang Full clout Ini untuk Full clout Yang belum dirubah Itu seperti apa Kamu rasain Disitu Oke pak Putar Ini dulu Sudah berita Sudah ya Seperti Dengan full clout Kalau full clout Awal Awal muter itu Enteng banget Terus Tambahin lagi Putarannya Berhenti Sudah di tengah Kalau yang Seperti Awal muternya itu Berat Sedikit Sedikit berat Sedikit berat Gak kayak itu Rada berat Tengahnya Enteng Sudah habis Kayak gitu pak Maksudnya Tengahnya sama Berarti Tengahnya Lebih tinggi Sedikit Lebih Tinggi Sedikit Ya Oke dari situ Bisa ditarik kesimpulan Bahwa untuk RPM-RPM bawah Krekas full clout Pasti juara Untuk RPM bawah Ketengah Sporty Pasti menang Karena torusnya Lebih besar Jadi Pikirkan dulu Walaupun Setelah dirubah Disini Kalian akan tahu Kamu punyanya Modalnya Krekas full clout Tapi kepengen main Track panjang Ya kita akan Robah Biar bisa Dipakai di track panjang Itu tetap Bertenaga Tidak hilang Jangan cuma Ngandalin Geberannya tak keren Motornya datar Gak mau Gak mau Kayak gitu ya Gak jadi ya Oke Biasanya Di krekas full clout Yang sudah dirubah Tadi kita akan Melihat dari Kekurangannya Kekas dikirimkan Kepada kita Terus kita Pasti akan Chatting dulu Ngobrol dulu Mau main Buat berapa cc Kenapa kok saya Tanya berapa cc Cc itu berhubungan Dengan diameter Biston Diameter Biston Berhubungan Dengan Bobot Biston Bobot Biston Berhubungan Dengan Balancing Yang akan Dilakukan Pada Kekasmu Jadi kalau kamu Tidak jujur Saya tidak tahu Kalau tidak Maksudnya Kalau terjadi Yang tidak Tidak Saya tidak Tangguh Salah sendiri Kamu bohong Jadi harus jujur Kadang-kadang Ada masalahnya Yang menutup Menutupin Atau malah Bolehkan Melebih-lebihkan Untuk cadangan Maksudnya cadangan Gimana Motornya Masih 116 Tapi dia request 125 Mungkin dia cadangan Nanti kalau Gancet 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 Ganti piston sampai 125 Kekasmu Pas Gitu Ada yang seperti itu Begitu saya order Gancet Wah berat banget Om Gak bisa jalan Motornya berapa cc Over 75 Bagus Ya Intinya Kekasmu Di bawah sangat Respondik Tergantung Trackmu Kayak apa Kepang kerja Di power berapa Syukur-syukur Kalian Om Saya portingannya Kayak gini Om Saya akan tanya balik Pengabiannya Diapain Ayo Standar Oke Kargonya Pakai apa Begini Oke Terus Crancase-nya Seperti apa Begini 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 Oke Saya pasti bisa bikin Pas Gitu 95% Cos Tapi kalau kalian Cuman Botrol trash 116 Sudah Gitu doang 90% Saya tidak bisa Jamin sampai 99% Pas Gila Kalian Druk Gak Lihat Gitu Saya tidak Lihat apapun Saya tidak Muluk-muluk Wah Enggung Lapas Loh Kamu Ngasih Keterangannya Kurang Gimana Ngasih Alamat RTB Kurang Susah Nyarinya Sasar Sasar Udah Bagaimana Caranya Order 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 Nya Cia WA Di Nomor 085 777 3x 206 491 Tentukan Kerasnya Untuk Apa Semisal Untuk 116 Rotres Speknya Pasti Tahu Biar Optimal Setangnya Pas Setangnya Usahakan Yang masih Bagus Usahakan Yang masih Bagus Ya Gak Polak-balik Bongkar Nanti Kalau Nggak Nyentrin Nggak Pas Nanti Saya Bisa Lain Lagi Mindong Gawini Dua Kali Kerja Mindong Gawini Sudah Cepetan Closing Ya WA Dulu Untungnya WA Dulu Tanyain Spek Kasih Tahu Speknya Lebih Sebarannya Bagus Oke Terima kasih Guys Bingung Bingung Cepetan Oke Terima kasih Besok Pandit lagi Tahu